Misteri rumah berdarah jelit 4. Bab 10 meminjam uang di istana harta. Saat ini hari baru saja terang tanah pintu istana harta pun baru saja dibuka. Kiang Tu telah melakukan pembunuhan di dalam istana harta tersebut sehingga ada 7-8 orang jatuh korban, tetapi keadaan di dalam istana harta pada saat ini tenang seperti sedia kala, suasana sunyi senyap seperti belum pernah terjadi suatu peristiwa pun. Kali ini petian kia bisa mengunjungi kembali istana harta, tujuan yang terutama sudah tentu hendak mencari tahu keadaan dari si jagoan pedang penakluk naga berserta. Rahasia hubungan antara istana harta dengan rumah misterius itu. Jikalau orang yang ingin menyewa rumah tersebut pada tahun ini benar-benar adalah si jagoan pedang penakluk naga, pemimpin dari sembilan naga, maka urusan bisa diketahui dengan sangat mudah, karena untuk memperoleh emas murni seribu kati bagaimanapun juga, ia pasti akan mendatangi istana harta ini. Bersamaan itu pula ia ingin menggunakan kesempatan ini menyelidiki siapakah majikan dari istana harta ini. Ketika petian kia tiba di depan pintu si lelaki berpakaian perlente penjaga pintu tersebut agaknya masih ingat dengan diri pemuda tersebut. Air mukanya kelihatan berubah sangat hebat, buru-buru ia menjura memberi hormat. Oh 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 oh. Kiranya pektai hiap, sedikit pun tidak salah, memang caihai adanya. Titik. Tolong tanya apa maksud pektai hiap datang kemari? Kalau tidak pinjam uang, buat apa aku harus datang kemari, seru pemuda itu ketus. Sungguh maaf, istana harta kami hanya mengizinkan satu orang pinjam uang satu kali saja dari sini. Tetapi kemarin hari aku tidak pinjam uang. Si lelaki berpakaian perlente itu tertawa, sinar matanya perlahan-lahan dialihkan ke atas wajah tenglim. Dan apapun maksud saudara ini datang kemari tanyanya lagi. Caihai pun ingin pinjam sedikit uang. Mau pinjam berapa? Tidak banyak, cuma seratus tahil perak saja, berasal dari perguruan mana? Caihai tenglim berasal dari perguruan Butongpei. Kenapa? Karena, karena, agaknya si pemuda berbaju hijau itu merasa serba susah juga untuk mengajukan alasannya, lama sekali baru jawabnya. Caihai ingin bertemi muka dengan majikan kalian sungguh maaf, majikan kami tak ada di sini. Kalau begitu aku ingin bertemu dengan congkoan atau chiang kue kalian. Kalau memang saudara mempunyai kesulitan, baiklah, mari ikut aku masuk, ujar si lelaki berpakaian perlente itu kemudian. Selesai berkata dengan memimpin pemuda yang menyoren pedang itu ia berjalan masuk ke dalam ruangan. Pertian kue yang dapat melihat seluruh kejadian ini, diam-diam dalam hatinya mulai menaruh rasa curiga. Titik. Kemarin malam pemuda tersebut sudah pergi menengok rumah aneh itu dan kini ingin pinjam uang pula kemari, ada sepuluh bagian ia pasti hendak menyewa rumah tersebut. Lalu siapakah dia? Selagi pertian kue dibuat kebingungan itulah, si lelaki berbaju perlente itu sudah mempersilahkan mereka masuk. Saudara berdua silakan masuk. Pertian kue melirik sekejap kerah pemuda berbaju hijau yang menyoren pedang itu kemudian tanpa menoleh lagi menunjutkan perjalannya ke dalam. Chiang kue istana harta masih tetap si kakek tua tersebut, sewaktu dia orang melihat munculnya Pertian kue di sana air mukanya segera berubah hebat. Ah 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 ah, kau! Serunya tak tertahan. Benar caihai Pertian kue tersenyum? Kan, apa maksudmu datang kemari mau pinjam uang? Kiang! Caihai bernama Pertian kue, apakah kau sudah lupa buru-buru pemuda itu memotong perkataannya yang belum selesai? Benar, benar, benar Pertian kue. Taihai ingin pinjam berapa? Tidak tentu, mungkin cuma tiga, lima tahil kemungkinan lima ribu tahil kemungkinan cuma lima ribu tahil lemas murni. Di dalam anggapan Chiang kue elijin seratus persen Pertian kue sebetulnya adalah Tiang Tu. Ia menganggap korban tujuh, delapan orang yang mati di dalam istana harta adalah hasil perbuatannya. Melihat bagaimana luar biasa dasyatnya ilmu silat pemuda tersebut, sudah tentu bagi seng Chiang kue tersebut menemui dia, seperti pula menemui musuh tangguh yang sangat mengerikan. Saudara ini adalah, serunya kemudian Chiang kue ini berhasil menenangkan hatinya. Caiha tenglim, anak murid Partas Butong. Kau ingin pinjam berapa? Seratus tahil perak sudah cukup. Bila dibicarakan sungguh memalukan sekali Caihai sudah kehabisan bekal di tengah jalan, terpaksa aku harus pinjam uang dari istana harta kalian. Orang-orang yang sering melakukan perjalanan di tempat luaran, kekurangan uang sudah merupakan suatu kejadian yang sangat luar biasa, kata Chiang kue Elojin itu tertawa, hal ini bukan termasuk suatu kejadian yang sangat memalukan, tetapi istana kami harus menyelidiki dulu asal-usul kalian sehingga jelas, setelah itu baru bisa mengambil keputusan dipinjami uang atau tidak. Soal ini tidak mengapa. Kalau begitu, kalian berdua boleh pergi istirahat. Tanda petik. Si lelaki berbaju perlente itu dengan cepat membawa kedua orang itu menuju ke ruangan belakang, sengaja pektian kie memperlambat langkah kakinya. Terdengar si lelaki berpakaian perlente yang ada di belakangnya, pada saat itu sedang berkata, Dialah Chiang kue dari istana harta kami. Buru-buru si lelaki berbaju hijau itu menjura memberi hormat. Chiang kue, terimalah penghormatanku serunya. Saudara tidak perlu sungkan-ungkan, apakah kedatangan saudara kemari pun ingin pinjam uang? Benar. Siapa nama saudara? Tolong tanya Chiang kue, namaku serta perguruanku apakah bisa dirahasyakan? Soal ini saudara boleh berlegah hati selama puluhan tahun ini. Belum pernah istana kami membocorkan nama kawan-kawan dunia kangow yang datang pinjam uang kemari, bukan saja terhadap orang yang pinjam uang, sekalipun terhadap orang-orang yang menitipkan barang berharganya di sini pun selalu pegang rahasia rapat-rapat. Inilah perturan dari istana kami, karena itu harap saudara boleh berlegah hati. Diam-diam pektian kei merasa dangat kaget, ia tidak menyangka kecuali istana harta meminjamkan uang kepada orang lain, mereka pun dapat menyimpankan harta benda pusaka milik orang lain di dalam istana tersebut. Kejadian ini benar-nol benar berada di luar dugaannya. Tak terasa lagi ia memperhatikan orang itu lebih tajam lagi, tampaklah ketika itu si pemuda berbaju hijau tersebut sedang membisikkan sesuatu ketelinga seng Chiang Kue Elojin. Selesai dibisiki, air muka Chiang Kue Elojin berubah hebat, ia mengangguk tidak hentinya. Kau ingin pinjam berapa tanyanya kemudian? Seribu kati emas murni. Asal usul saudara tidak perlu diselidiki lagi. Seng Chiang Kue Elojin itu mengangguk. Mari aku hant kau pergi ke ruangan biru. Terima kasih atas bantuanmu. Selesai berkata dengan memimpin pemuda berbaju hijau itu, ia lantas berjalan ke ruangan kedua sebelah paling kiri. Tampaklah di atas pintu tertera sebuah tulisan yang bertuliskan kata-kata. Ruan biru. PTHH sama dengan Ion Kue yang dapat melihat seluruh keadaan tersebut dengan amat jelas, tidak terasa lagi mengerutkan dahinya, langkah yang semula berjalan sangat lambat, mendadak sama sekali terhenti. Eh, saudara kenapa teguh si lelaki berpakaian perlente itu? Aku sekarang juga ingin pinjam uang sekarang? Tidak salah, agaknya asal usulku pada saat ini tidak perlu diselidiki lagi bukan? Benar. Kalau begitu, kau bawa saja kawan teng ke belakang. Selesai berkata ia langsung berjalan menuju ke ruang yang ditempat di Chiang Kue E tersebut. Ketika itu kebetulan Seng Chiang Kue E lo Jin baru saja keluar dari ruangan biru, sewaktu dilihatnya Pek Tian Kue berjalan Bali, air mukanya segera berubah hebat. Pek Tai Hiap, kau ada urusan apa aku ingin pinjam uang sekarang juga? Sekarang tanda tanya Chiang Kue E lo Jin itu benar-benar merasa amat terperanjat. Sedikit pun tidak salah, sekarang juga aku ingin pinjam uang tersebut. Mau-mau pinjam berapa? Lima laksatahi lemas murni apa? Lima laksatahi lemas murni sedikit pun tidak salah. Baik, baik, baik. Dengan gugup dan ketakutan Chiang Kue E lo Jin mengiakan. Hehehe, 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 hehehe Chiang. Kue E, aku ingin menanyakan lagi suatu persoalan seru Pek Tian Kue sambil tertawa dingin tidak hentinya. Apakah istana kalian juga khusus menyimpan harta serta barang pusaka milik orang lain? Benar. Apakah ada orang yang khusus menjaga barang-barang tersebut? Maaf, soal ini adalah rahasia kami, bagaimanapun juga tak bisa aku bocorkan. Kalau begitu, aku ingin pinjam uang saja, kata pemuda itu kemudian setelah berpikir sebentar. Soal ini seru Chiang Kue E lo Jin agak keragu-ragu. Ayo, cepat bawa aku ke ruang merah potong Pek Tian Kue dengan mata melotot lebar-lebar. Baik, baik, baik. Dengan langkah yang gugup, Chiang Kue E lo Jin itu segera membawa Pek Tian Kue menuju ke ruangan yang terakhir. Pada saat ini dari dalam ruangan biru kedengaran suara bentakan-bentakan keras berkumandang keluar. Tidak usah ditanya lagi, jelas sekali menunjukkan bila seng pemuda berbaju hijau itu sedang bergebrak melawan tongcu dari ruang biru. Dengan cepat Pek Tian Kue elah tiba di ruangan merah, tanpa disuruh lagi Chiang Kue E lo Jin itu segera mengetuk pintu dengan nada yang gencar. Siapa dari balik ruangan berkumandang keluar suara bentakan nyaring. Congkoan, tecu adalah Chiang Kue E masuk. Baik, baik. Chiang Kue E lo Jin itu segera mendorong pintu berjalan masuk ke dalam. Ketika Pek Tian Kue E dapat melihat tongcu dari ruang merah tersebut ternyata adalah si setan darah Tong Nitsan, ia lantas tersenyum. Lain halnya dengan Tong Nitsan, sewaktu melihat orang yang bertindak masuk ke dalam ternyata Pek Tian Kue E, saking kaget dan takutnya, paras mukanya kontan saja menjadi berubah hebat. Ah 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 ah. Kau. Serunya tak tertahan. Sedikit pun tidak salah, memang aku kau kau mau apa datang kemari? Hehehe, 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 sudah tentu. Pinjam uang, apa kau kira aku khusus datang hendak mencari story? Kau, kau ingin pinjam berapa? Kau pikir dari ruang merah ini bisa pinjam uang seberapa besar untuk aku? Lima, lima laksatahil mas murni. Sedikit pun tidak salah, apakah kita harus bergebrak kembali? Tanda petik. Tidak perlu. Kalau begitu terima kasih atas perhatian Cong Koan yang suka memberi muka untuk diriku, kalau begitu harap kalian segera persiapkan emas tersebut karena sekarang juga aku hendak pergi dari sini. Chiang Kue Buru-Buru Tong Nitsan menoleh ke arah Chiang Kue Lojin tersebut. Emas murni dalam gudang apakah cukup untuk membayar sejumlah itu? Pek, tai hiap, dapatkah kau orang memberi kelonggaran beberapa hari untuk pihak istana kami dengan cepat Chiang Kue Lojin berseru? Terus terang saja aku beritahu bahwa simpanan uang di dalam gudang kami sampai ini hari masih belum cukup untuk membayar jumlah tersebut, tetapi di dalam tiga hari. Aku orang tak berakal sanggup menunggu sedemikian lamanya. Pek, tai hiap, seru Chiang Kue Lojin kembali, bukankah kau hendak menyusahkan pihak istana kami? Bukannya kami tidak mau memberi uang tersebut kepadamu. Melainkan karena jumlah uang di sini masih kurang, maka dari itu, harap, harap Pek, tai hiap suka memaklimi. Tidak bisa jadi. Kedatangan Pek Tian Kue ke tempat itu adalah bertujuan pinjam uang, jika menurut keadaan yang sebetulnya, jangan dikata pinjam uang, sekalipun menagih hutang pun semisalnya orang tersebut minta waktu beberapa hari, dia tak bisa berbuat apa-apa, apalagi Pek Tian Kue adalah khusus pinjam uang dari tempat itu. Sudah seharusnya ia tidak boleh mengolak permintaan itu, siapa sangka ternyata pemuda tersebut dengan ngotot sudah menolak. Pemuda tersebut menolak permintaan Chiang Kue itu sudah tentu hatinya mempunyai alasan-alasan tertentu. Apalagi tujuan utama dari kedatangannya kemari adalah pinjam uang di samping hendak paksa majikn istana harta itu untuk unjukkan diri menemui dirinya. Begitu perkataan dari Pek Tian Kue meluncur keluar dari ujung bibir, air muka Chiang Kue, Elojin serta Tong Congkoan segera berubah hebat. Kau ingin berbuat apa teriak Tong Nitsan keras? Ingin pinjam uang? Bukankah kami sudah berkata kalau uang di dalam istana kami sedang kekurangan? Kalau begitu silakan kalian undang keluar majikan istana harta. Koma selamanya majikan kami tidak menetap di sini. Kalau begitu, kalian boleh beritahu kepadanya jika ia tidak suka serahkan uang tersebut pada saat ini juga, maka aku akan beker habis istana harta ini. Jadi kedatangan saudara kemari sengaja hendak mencari gara-gara dengan pihak kami? Boleh kalian anggap begitu? HMM Apa menurut pendapat saudara, kami orang-orang dari istana harta bisa dipermainkan sesuka hatimu teriak Tong Nitsan sambil mendengus dingin? 8. Lembar nyawa kau bunuh kemarin hari, dari pihak majikan kami belum melakukan perhitungan. Hehehe, 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 soal ini belum pernah Cahihap pikirkan di dalam hati. Mengenai uang lima laksana tahi lemas tersebut, pada saat ini istana kami tak sanggup untuk membayarnya sekaligus, dua hari kemudian. Tadi aku sudah bilang tidak bisa bentak pektian kia dengan air muka berubah hebat. Kenapa tidak bisa jadi? Istana kalian sendiri yang mengeluarkan syarat serta peraturan, bila ini hari tidak kalian bayar ruang itu, maka aku akan menggunakan nyawa kalian sebagai jaminan. Care bagaimana kau ingin menggunakan jaminanmu pektian kia tertawa dingin tiada hentinya. Bila aku ingin membinasakan kalian, soal itu merupakan suatu pekerjaan yang sangat mudah seperti membalik telapak tangan sendiri. Sewaktu berbicara, selintas hawa nafsu membunuh mulai berkelebat di atas wajahnya, nada ucap pampun kedengaran sangat menyeramkan, membuat hati siapapun terasa bergidik. Kau orang bisa diajak bicara tidak teriak tong nitsan dengan setengah suara menggembor air mukanya berubah hebat. Yang tidak pakai aturan adalah kalian, kenapa kamu harus salahkan diriku? Kentut maki tong congkoan amat gusar. Aku akan mengadu jiwa dengan dirimu bangsa cilik. Begitu perkataan terakhir meluncur keluar, badannya segera berkelebat ke depan menubruk pektian kia sedang telapak tangannya dengan disertai anginap pukulan yang menderu-deru dihajarkan ke depan. Jelas, tong nitsan dibuat tidak sabar dan tidak tahan lagi oleh sikap pektian kia yang ingin menang sendiri, oleh karena itu saking tak tahannya ia melancarkan serangan dahsyat ke depan. Menggunakan kesempatan yang sangat baik inilah pektian kia ingin lebih memperbesar persoalan tersebut. Bagus sekali, kau ingin cari mati teriaknya gusar. Tangan kanannya segera disilangkan di depan dada menangkis datangnya pukulan musuh, sedang tangan kirinya didorong ke depan mengirim serangan balasan. Dua buah telapak tangan dengan cepat terbentur satu sama lain diikuti suara ledakan keras, tubuh tong nitsan tak kuasa untuk menahan diri lagi seketika itu juga ia terdesak mundur sejauh lima, enam langkah. Haa, 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 tidak salah, aku memang mencari mati, jauh lebih baik lagi jika aku ditemani dirimu. Sekali lagi tubuhnya bergerak ke depan menubruk tubuh pektian kia yang sudah bersiap sedia. Mendadak. Ada urusan apa serem tetan suara yang amat dingin berkemandang masuk ke dalam ruangan. Mendengar suara teguran tersebut, baik pektian kia maupun tong nitsan sama-sama menarik kembali serangannya dan mundur ke belakang. Dengan cepat pektian kia menoleh ke arah belakang. Titik. Haa, 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 kau, tak tertahan lagi ia menjerit. Orang yang baru saja munculkan dirinya di sana ternyata bukan lain adalah si pengemis muda, Cu Tong Hoa adanya. Cu Tong Hoa ternyata belum meninggalkan tempat itu, hal ini benar-benar berada di luar dugaan pektian kia. Oh, aku kira siapa, tidak taunya kau orang, seru Cu Tong Hoa ketika itu juga sambil tertawa dingin. Sedikit pun tidak salah, memang Cai He, apa yang lebih terjadi? Cu Tong Cu, kau bilang aku patut kekit tidak, seru Tong Nitsan dengan gemas. Saudara ini hendak meminjam uang dengan istana kita, dan uang yang diminta belum cukup jumlahnya. Kami minta waktu tiga hari, ternyata dia orang tidak setuju. Benar-benar sudah terjadi kejadian ini? Sedikit pun tidak salah pektian kia tertawa dingin. Paheng, kau ingin pinjam berapa? Lima laksatahi lemas murni. Kalau orang lain tidak punya, lebih baik kau mengalah dan kasih waktu beberapa hari buat mereka. Tidak bisa jadi. Begini saja, seru Cu Tong Hoa kemudian setelah termenung sebentar. Kalian semua lihatlah di atas wajahku, kasihlah waktu setengah hari. Wah, tidak bisa jadi. Bagaimana mungkin dalam setengah hari kita bisa dapatkan uang sebanyak itu? Teriak Tong Nitsan tidak setuju. Tong Cong Koan aku lebih baik kau setujui saja keputusan ini. Kalau tidak bila mana istana harta sampai dihancurkan orang, maka seluruh tanggung jawab ini harus kau pikul sendiri. Baik-baik, kita undur setengah hari. Jikalau aku tidak setuju. Mendadak pektian kia tertawa dingin. Tidak setuju? Benar, aku tidak setuju. Hehehe, hehehe, hehehe. Pek Heng. Kenapa kau harus membuat orang lain susah tegur cu? Tong Hoa sambil tertawa dingin. Oh-oh-oh-oh-oh kawan cu, agar aku setuju, tidak sukar. Syaratnya. Asalkankah suka beritahu asal-asulmu yang benar. Tetapi. Pek Heng. Apa-apa perlumu? Jika kau tidak setuju lebih baik cepat menggelinding pergi dari sini, menanti perhitunganku dengan Tong Cong Koan telah selesai, aku bisa pergi mencari kau dengan sendirinya. Pek Heng, kau sungguh-sungguh tidak suka memberi muka kepadaku? Benar. Jikalau benar-benar tak ada uang di sini, harap kalian panggil keluar majikan istana harta untuk berbicara dengan diriku. Pek Tian Kie, tindakanmu salah besar, tiba-tiba airmu kacu Tong Hoa berubah hebat. Tindakanku yang mana dianggap salah? Uang yang mereka miliki tidak cukup, tidak seharusnya kau orang menggunakan care paksaan. Kalau aku hendak menggunakan kekersan kau mau apa? Tanda tanya untuk batalkan niatku ini mundur saja kalian boleh. Panggil majikan istana harta untuk keluar dan berbicara beberapa patah kata dengan diriku. Air muka kacu Tong Hoa berubah semakin hebat. Bab sebelas kacu Tong Hoa majikan istana harta. Kawan Pek, mari, mari, mari. Selama hidup, aku memang paling suka mencampuri urusan orang lain, sikap serta tindakan-tindakanmu ini sangat tidak enak dipandang, maka itu aku sudah putuskan untuk mencampuri urusan ini, teriaknya keras. Hehehehe, 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 kalau begitu sangat bagus sekali, teriak petian kie pula sambil tertawa dingin. Orang shik yang, kedelapan lembar nyawa yang mati di dalam istana harta adalah kau yang turun tangan membinasakan mereka, tidak ku sangka sekarang kau bisa memperlihatkan wajah yang begitu remah tamah. HMMM, justru aku ingin mencari kau untuk bikin perhitungan. Kaulah yang bernama Kiang Tukentut. HAAA, kau berani memaki aku bagus. Aku, bunuh dulu kau orang bentak Chutong Hoa Gusara. Begitu selesai berbicara badannya segera menubruk ke depan sambil melancarkan serangan dasyatnya. Dalam hati petian kiep pun mengerti bila kepandayan silat dari Chutong Hoa tak boleh dipandang enteng, sewaktu Chutong Hoa sedang menggerakkan badannya meloncat ke depan, telapak tangannya segera disilangkan ke depan dada menanti datangnya serangan tersebut. Bayangan manusia berkelebat saling menyambar untuk kemudian berpisah kembali. Ilmu silat yang dimiliki, Chutong Hoa ternyata amat tinggi sekali, sehingga rada di luar dugaan petian kiep. Tetapi sewaktu teringat bahwa nama besar Kiang Tukentut bisa begitu terkenal di dalam dunia Kang Hoa sudah tentu kepandainya sangat lihai. Oleh sebab itu, ia tidak begitu merasa kaget. HAAA, 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 Nama Besar. Kiang Tukentut ternyata bukan nama kosong belaka. Jengek pemuda itu dingin. Terima kasih, terima kasih. Tubuhnya kembali bergerak ke depan, serangan-serangan yang dilancarkan keluar semakin santer, agaknya ia bermaksud menjatuhkan Pek Tien Kie dalam waktu yang singkat. Pek Tien Kie sendiri pun tidak ingin menunjukkan kelemahannya, ia pun membentak keras, sedang telapak tangannya dengan membuat gerakan setengah lingkaran di tengah udara dengan cepat ditaburkan ke depan. Hanya di dalam sekejap metu kedua orang itu masing-masing sudah mengirim tiga jurus serangan terhadap pihak lawan aja. Pek Tien Kie mendadak terdengar Cu Tong Hoa membentak dengan suara yang rendah. Kau dengarlah, jikalau kau merasa urusan berada di luar dugaanmu, lebih baik jangan hentikan gerakan tanganmu. Mendengar perkataan tersebut, Pek Tien Kie jadi melengak, dengar sinar metu kehranan, ia memandang si pengemis tersebut tajam-tajam. Terus terang aku beritahu kepadamu, bisik Cu Tong Hoa kembali. Akulah majikan dari istana harta ini. Apakah ini Pek Tien Kie tak bisa membendung perasaan kagetnya lagi, ia berseru tertahan. Beberapa patah perkataan tersebut terasa bagaikan halilintar yang membelah bumi di siang hari bolong. Kepalanya terasa pening seperti di martil. Kejadian ini betul-betul berada di luar dugaannya. Pek Tien Kie, seluruh perkataanku adalah nyata. Aku tahu apa sebabnya kau paksa aku keluar, bukankah kau mengira antara istana harta dengan ruang rejeki yang disewakan ada sangkut pautnya? Kau benar-benar bodoh. Apa maksudmu? Kau benar-benar terlalu tolol, jikalau antara istana harta dengan ruang rejeki yang disewakan ada sangkut pautnya, Mengapa tulisan tersebut bisa ditulis demikian jelas sehingga sekali pandang saja orang-orang bulim sudah memahami semua? Pek Tien Kie termenung, ia merasa perkataan tersebut sedikit pun tidak salah. Pada mulanya aku anggap kau adalah Ki Yang Tu, ujar Chu Tong Hoa lebih lanjut. Tetapi sekarang aku baru tahu bahwa dugaanku ternyata tidak benar. Kau bukan manusia itu, karena kemarin sewaktu kau lagi bergebrak melawan orang lain, Ia sudah masuk dan membinasakan wakil majikan istana harta ketika kau masih berada di ruang belakang. Pek Tien Kie jadi tertegun. Apakah antara Ki Yang Tu dengan istana kalian ada ikatan permusuhan yang mendalam tanyanya? Tidak ada, kau tahu mengapa aku sudah turun tangan membinasakan si ular seratus bunga? Kenapa? Eh, 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 aku beritahu padamu, tahun yang lalu sebelum Sin Mokiam Hek Pek Tien Kie memasuki rumah tersebut, Ia sudah titipkan sebuah benda di dalam istana harta ini. Benda apakah itu seng pemuda berteriak tertahan? Soal ini kau jangan bertanya terlebih dahulu, benda ini. Kendati kelihatannya tidak berharga, tapi Sin Mokiam Hek sudah menggunakan tiga butir permata sebagai uang tanggungan. Karena barang tersebut mahal harganya. Chong Kuan tidak berani terima dan laporkan urusan ini kepada aku, akhirnya aku setuju untuk menyimpan barang itu. Chu Tong Hoa merandek sejenak kemudian sambil menghembuskan napas panjang sambungnya kembali. Selama ini barang-barang yang disimpan dalam istana harta, rahasianya bisa kita pegang teguk-teguk. Tetapi, mengenai peristiwa ini tidak disangka ternyata sudah tersiar keseantro dunia kangung. Jadi Pek Hoa Chua si ular seratus bunga itu yang membocorkan rahasia ini? Tidak salah si ular seratus bunga sudah kepincut dengan Ki Yang Tu. Kau? Kau maksudkan itu si ular seratus bunga, usia si ular seratus bunga masih sangat muda? Sedikit pun tidak salah kembali Chu Tong Hoa mengangguk, ia baru berusia 20 tahun? Coba kau bayangkan. Setelah peristiwa ini tersiar, ternyata Ki Yang Tu sudah bersumpah akan mendapatkan benda ini. Jelas sekali kalau benda yang disimpan oleh kami sedikit banyak punya hubungan erat dengan Ki Yang Tu. Ehem tidak salah, tidak salah. Bila kita tinjau persoalan tersebut lalu dihubungkan pula dengan bangunan rumah aneh yang disewakan itu, aku rasa agaknya peristiwa ini pun hasil perbuatan dari Ki Yang Tu. Dari mana kau dapatkan alasan ini? Karena sebelum Sinmo Kiam Hek menyewa rumah tersebut, agaknya ia sudah dapat mengetahui segala galanya, karena itu benda tersebut baru ia simpan di dalam istana harta kami, bukankah sudah jelas sekali bila tujuan dari si penyewa rumah tersebut hanya bermaksud untuk memperoleh barang itu? Lalu pektian kia merasa pendapat ini sedikit tidak salah, tanyanya lagi, kalau sudah melihat sendiri barang yang dititkan Sinmo Kiam Hek titik. Belum ia minta setahun kemudian barang itu harus diserahkan kepada seseorang. Siapa Ki Yang Tu? Apa pektian kia ini betul-betul tersentak kaget. Ia perintahkan aku untuk serahkan barang itu kepada muridnya Ki Yang Tu. Lalu kenapa kau tidak serahkan kepadanya? Terus terang, aku beritahu padamu, dia bukan Ki Yang Tu. Apa maksud dari perkataanmu itu? Jikalau dia adalah Ki Yang Tu, maka sekalipun tidak pergi mencuri pun sama saja akan peroleh barang itu. Eh meng, sangat beralasan. Sangat beralasan. Sinmo Kiam Hek beritahu pada kami bahwa muridnya baru akan muncul setahun kemudian, sahut Cu Tong Hoa kembali. Sedangkan Ki Yang Tu itu sudah muncul setengah tahun yang lalu, jelas sekali kalau Ki Yang Tu yang asli pasti bukan dia. Mendadak, agaknya pektian kia pun sudah menyadari akan sesuatu, ia pernah bertemu dengan orang itu dan pihak lawam pun pernah berterus terang mengatakan bila ia bukan Ki Yang Tu yang asli. Ki Yang Tu adalah orang lain. Siapakah orang itu? Apa mungkin dirinya sendiri? Berbagai keadaan yang ditemui selama ini membuktikan bila kemungkinan besar dirinya lah Ki Yang Tu. CMA sama Pai Kini ia masih belum bisa memastikan, jika dia adalah anak murid dari Sinmo Kiam Hek. Berpikir akan persoalan tersebut, Pek Tian Kie kembali memandang wajah kawannya tajam-tajam. Benarkah Sinmo Kiam Hek bernama Pek Tian Kie? Tanda tanya. Tidak salah bahkan kemungkinan besar kau adalah anak muridnya. Bagaimana kau bisa tahu? Karena kau adalah manusia yang mendatangi istana harta kami setahun kemudian. Tempo dulu kau belum pernah munculkan diri di dalam dunia Kang Ou, bahkan kau pun bernama Pek Tian Kie. Ketika itulah Pek Tian Kie mulai memastikan jika dialah Ki Yang Tu yang dimaksudkan. CMA IA belum berhasil membuktikan kebenaran dari dugaan tersebut. Bukankah rumah itu sudah sangat lama sekali disewakan kepada orang lain seru Pek Tian Kie? Kemudian SK mungkin kalau peristiwa ini hasil seperti sudah menyadari akan sesuatu. Tidak mungkin kalau peristiwa ini hasil kerja dari Ki Yang Tu. Mungkin karena dari Saku Sinmo Kiam Hek IA tidak berhasil menemukan barang yang dicari, maka terpaksa mau tidak mau IA harus munculkan diri ke dalam dunia Kang Ou. Sekarang kau sudah paham bukan? Paham. Kemungkinan besar, pada saat ini Ki Yang Tu masih berada dalam istana harta, di Sik Cutong Ho Aliri. Karena itu aku terpaksa harus berada di dalam ruangan. Belakang terus dan melarang anak buahku membocorkan asal usulku yang sebenarnya. Tanda petik. Macam apakah Ki Yang Tu itu? Kejam, ganas, licik, banyak akal. Kesemua ini merupakan watak yang sudah melekat di hati sanubarinya. Sekarang kau boleh pergi, kau pergilah mengurusi pekerjaanmu. Jika ada persoalan aku bisa pergi mencari dirimu, bagaimanapun juga kita harus bikin jelas persoalan Ki Yang Tu ini. Tapi, banyak persoalan aku masih belum jelas. Teriak petian Ki yang melengak. Soal ini aku tahu, Potong Cutong Ho Aliri tidak menanti selesai berbicara. Tapi aku bisa beritahu kepadamu, Sekarang kau tidak usah tinggal di sini lagi, karena hal ini hanya mendatangkan banyak kerepotan saja buat diriku, dan mulai sekarang kau harus bekerja sama denganku. Bagus. Kapan kau akan datang mencari diriku beberapa hari ini? Aku percaya padamu. Seluruh pembicaraan ini mereka lakukan masih dalam keadaan bergeberak, Apalain ada ucapannya amat perlahan dan lirih, karena itu kecuali mereka berdua tak ada yang mendengar lagi apa yang sedang mereka bicarakan. Mendadak. Cutong Ho Al membentak keras, telapak tangannya dengan gencar mengirim satu pukulan mendesak mundur musuhnya, kemudian badannya mencelat mundur sejauh satu kaki lebih. Tahan. Ada apa sengaja Pak Tian Kiyai berseru ketus, sambil menarik kembali serangannya, ia pun meloncat mundur ke belakang. Dengan kepandayan silat serta kesempurnaan tenaga iwakang yang kita miliki sekalipun bergeberak selama tiga hari tiga malam pinta ada habis-habisnya, di antara kita tiada ikatan sakit hati maupun dendam, kenapa kau tidak suka kasih sedikit muka untukku? Baiklah pura-pura Pak Tian Kiyai berpikir sebentar, tapi di dalam tiga hari mendatang aku pasti akan datang kembali untuk ambil uang tersebut. Ketika Pak Tian Kiyai baru saja selesai berbicara, mendadak pintu ruangan biru terbuka, dan muncullah seng pemuda yang menggembol pedang tadi mengikuti dari belakangnya seorang kakek berpakaian perlente. Chiang Kue terdengar si kakek tua berpakaian perlente itu berseru. Kepandayan ilmu pedang dari saudara ini sangat mengagumkan sekali, berikanlah kepadanya seribu tahil emas. Baiklah, seng Chiang Kue itu menoleh dan memandang sekejap ke arah seng pemuda tersebut, seribu tahil emas ini kapan hendak kau ambil? Dalam tiga hari kemudian. Baik, baik. Kami akan persiapkan untuk saudara, bila kau merasa buruh setiap saat boleh datang untuk mengambil. Terima kasih Chai He mohon diri terlebih dahulu. Melihat kejadian itu berbalik petian Kue yang dibuat tertegun, ia tidak mengerti mengapa seng pemuda yang menggembol pedang ini tidak sekalian membawa pergi. Wang seribu tahil emasnya, malahan dititipkan untuk sementara waktu di sana. Sementara pemuda itu berlalu, Pek Tian Kie menoleh ke arah seng Chiang Kue. Siapa orang itu tanyanya perlahan? Maaf hamba tak berani memberi jawaban, aku orang punya kewajiban untuk merahasiakan namanya. Pek Tian Kie tertawa-tawar, tanpa banyak cakap lagi ia lantas berlalu meninggalkan tempat itu dan menguntil dari belakangnya. Di dalam hei ia ada maksud untuk mengetahui siapakah dia dan apa maksudnya minta uang sebesar seribu tahil emas. Selagi Pek Tian Kie sedang melakukan penguntilan itulah mendadak dari belakang badannya berkumandang datang suara teguran, Paheng, kau mau berangkat? Terlihatlah Tong Lim, kawan yang baru saja ia kenal tidak lama sudah muncul dari belakang tubuhnya. Pek Tian Kie lantas mengangguk. Tidak salah, aku mau pergi, maaf aku harus berlalu satu langkah lebih cepat. Paheng, kenapa kita tidak berangkat bersama-sama bukankah kau ingin pinjam uang? Benar, benar. Cuma, aku takut berada di sini seorang diri. Aku lihat tempat ini bukan suatu tempat yang aman, aku tidak jadi pinjam uang. Mendengar perkataan tersebut, tiba-tiba Pek Tian Kie merasakan hatinya rada bergerak. Ia sudah datang kemari untuk pinjam uang, tapi sewaktu melihat aku ingin berlalu, ia lantas batalkan maksudnya, dia. Mungkinkah ia sedang menguntit diriku titik? Pikirnya di dalam hati, baiklah titik. Aku ingin melihat siapakah kau orang. Berpikir akan persoalan tersebut, ia balik bertanya. Jadi maksudmu, aku ingin berangkat mengikuti dirimu. Kontan Pek Tian Kie merasakan hatinya tergetar sangat keras. Sedikit pun tidak salah. Terang-terangan orang ini ada maksud hendak menguntit didinya. Tak kuasa Seng pemuda tersebut merasakan badannya merinding, bulu Roma pada bangun berdiri. Apa mungkin dialasi manusia yang bernama Kiyang Tuk kembali pikirnya? Pek Tian Kie merasakan hatinya samakin bergidik, diam-diam matanya melirik sekejap. Ketika itu Tong Lim masih beridir di tempat semula dengan satu senyuman manis menghiasi bibirnya. Kalau kau ingin ikut marilah sahutnya kemudian. Selesai berkata dengan cepat ia meluncur keluar dari istana. Sekarang, Pek Tian Kie harus mengejar pemuda. Yang menggembol pedang itu dan liat berasal dari manakah pemuda tersebut, betulkah dia orang sungguh-sungguh berniat untuk menyewa rumah aneh itu? Jikalau dugaannya benar, ia harus turun tangan menghadang atau setidak-tidaknya mendahului pemuda itu satu tindak. Pek Tian Kie sekeluarnya dari pintu istana, laksana kilat ia meluncur kurang lebih sepuluh kaki ke depan kemudian berkelebat ke arah muka, sebentar kemudian ditemuinya pemuda misterius tersebut sedang berjalan menerobosi sebuah hutan. Pek Tian Kie menguntit lebih jauh. Mendadak pemuda tersebut berhenti dan mencelat secepat kilat menoleh ke belakang, 4 metu bertemu jadi satu tak terasa lagi Pek Tian Kie menghentikan langkah kakinya. Agaknya seng pemuda tersebut sudah menemukan bila jejaknya sedang dikuntit orang lain, setelah berdiri tertegun beberapa saat kembali melanjutkan perjalanannya ke muka. Pek Tian Kie yang melihat jejaknya konangan alisnya kontan dikerutkan, mulai saat ini ia tak dapat melakukan pengintai lagi secara terang-terangan. Ia merandek sejenak, menanti seng pemuda tersebut sudah berlalu agak jauh ia baru melanjutkan kembali kuntitannya ke arah muka. Siapanya na, di dalam waktu yang amat singkat itulah bayangan tubuh dari pemuda tersebut sudah lenyap tak berbekas. Aduh! Selaka teriak Pek Tian Kie dalam hati, tubuhnya menyambar lewat dan melakukan pengejaran secepat kilat. Gerakan tubuh dari Pek Tian Kie kali ini benar-benar amat cepat, di mana bayangan tubuh berkelebat lewat, ia sudah berada di tempat semula pemuda tersebut berdiri. Matanya dengan cepat menoleh keempat penjuru, telinga dipentang lebar-lebar dan perhatian dipusatkan jadi satu. Tapi tak sesosok bayangan manusia pun yang nampak. Tak terasa lagi Pek Tian Kie jadi melengak dibuatnya. Suara tertawa dingin bergema memecahkan kesunyian. Sesosok bayangan turun dari tengah udara dan tahu-tahu sudah berdiri di hadapan Pek Tian Kie. Pek Tian Kie merasa bergidik hatinya, buru-buru ia mundur satu langkah ke belakang. Terlihatlah pemuda yang menggembol pedang tadi pada saat ini sudah berdiri di hadapannya dengan sikap dingin, angkuh dan menyeramkan. Ah 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 tanda seru Pek Tian Kie berteriak tertahan, hatinya berdesir dan ia mengerti bila dirinya sudah kena di jebak. Kawan tegur seng pemuda menggembol pedang itu dengan wajah penuh kegusaran. Apa maksudmu menguntit perjalanan Chai He? Untuk beberapa waktu Pek Tian Kie tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun, ia membungkam dalam seribu bahasa. Melihat pihak lawan tidak memberi jawaban, air muka pemuda tersebut berubah semakin hebat. Cepat jawab, siapakah kau bentaknya murka? Hehehe, 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 dan saudara. Sendiri balas Pek Tian Kie sambil tertawa dingin. Jawab dulu siapakah kau dan apa maksudmu menguntit perjalanan Chai He jika kau membandel HMM. Jangan salahkan Chai He segera akan turun tangan kejam. Beberapa patah kata ini diutarakan dengan nada yang dingin, kaku dan ketus, sepasang matanya dengan memancarkan cahaya dingin melototi wajah Pek Tian Kie tak berkedip. Hehehe, 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 jalanan ini juga bukan milikmu, aku mau lewat di sini atau tidak, apa sangkut pautnya dengan dirimu? Belum tentu aku sedang menguntit kau orang. Oh, jadi kau masih ingin berlagak pilon? Bukannya berlagak pilon, tapi kenyataan. Bangsat. Kau mau berterus terang tidak kepadaku, apa maksudmu menguntit diriku? Sekali lagi pemuda itu membentak Pek Tian Kie dengan sepasang mata melotot lebar-lebar. Jika aku tidak suka bicara, akan ku paksa kau untuk menjawab. Tak kuasa lagi Pek Tian Kie mendongakan kepala tertawa tergelak. Hehehe, 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 kalau begitu kau boleh coba CBA. Bangsat kau cari mati. Belum habis suara teriakan tersebut meluncur keluar, satu pukulan yang dasyat sudah menerjang ke arah dada Pek Tian Kie. Pek Tian Kie yang diserang segera mendengus dingin, badannya miring satu langkah ke samping, tangannya dengan gerakan dari bawah menuju ke atas menunci dirinya dari serangan musuh. Tahan teriaknya cepat. Apa yang ingin kau ucapkan kembali? Kau benar-benar ingin paksa aku untuk turun tangan tidak salah, kecuali kau suka menyebutkan siapakah. Kau. Aku lihat lebih baik kau urungkan saja niatmu itu. Hehehe, 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 karena aku lihat yang bakal rugi adalah kau sendiri. Kalau kau tak percaya. Nih cobalah bagaimana rasanya kepalanku. Begitu pemuda tersebut selesai berteriak, bayangan tubuh berkelebat lewat, sekali lagi ia melanjutkan tuburkan ke depan. Serangan yang dilancarkan kali ini betul-betul cepat laksana sambaran petir, bahkan kesempurnaan dari juru serangannya sangat luar biasa. Pek Tian Kie merasakan hatinya bergidik, buru-buru ia menyingkir ke samping. Baru saja ia berhasil meloloskan diri, serangan kedua dari pihak lawan kembali sudah menggulung datang. Bab 12 jatuh cinta. Pek Tian Kie tertawa dingin telapak tangannya disilangkan di depan dada menangkis datangnya serangan. Kepandaian ilmu silat yang dimiliki Pek Tian Kie saat ini sudah mencapai taraf kesempurnaan, bila mana tangkisannya ini ia menggunakan seluruh tenaga, jangan dikata seng pemuda yang menggembola pedang ini tak akan sanggup untuk menerimanya, sekalipun siapapun jangan harap bisa menahan pukulan tersebut. Tetapi di dalam tangkisannya barusan ini, ia cuma menggunakan 6, 7 bagian tenaga saja. Beraak tanda seru di tengah suara bentrokan yang sangat keras tubuh pemuda penggembola pedang itu tergetar mundur 3 langkah ke belakang, sedangkan Pek Tian Kie sendiri pun tergetar mundur 2 langkah ke belakang. Belum habis mereka mengatur pernafasan, seng pemuda penggembola pedang itu sudah menggembola keras dan sekali lagi menubruk ke arah musuhnya. Bayangan manusia berkelebat menyilaukan mata, berturut-turut ia sudah mengirim 3 buah pukulan sekaligus. Tiba-tiba, seluruh tubuh Pek Tian Kie berkerut dan menyusut diikuti gemetar sangat keras. Aduh, celaka teriakannya terperanjat. Kiranya setiap hari setelah mendekati waktu ini, maka penyakit sakit hatinya akan kumat kembali, dan kini sewaktu menghadapi musuh tangguh ternyata penyakit tersebut kembali sudah kambuh. Diiringi suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati, tubuhnya oboh ke atas tanah. Pemuda itu roboh bukan disebabkan terkena pukulan, melainkan karena penyakitnya kambuh, saking sakitnya seluruh tubuh berkerut kencang dan seperti ditusuk-tusuk dengan beribu-ribu batang anak panah, sehingga akhirnya saking tak tahannya, ia roboh ke atas tanah. Melihat musuhnya roboh seng pemuda penggembol pedang tersebut dengan cepat menyambar ujung baju Pek Tian Kie dan diangkatnya ke atas. Hehehe, 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 dengan mengandalkan kepandayan secetek itu, kau masih ingin menguntik diriku. HMM. Sungguh tidak tahu diri, ejekan sambil tetawa dingin. Sungguh suatu leucon? Pemuda penggembol pedang tersebut masih mengira Pek Tian Kie roboh disebabkan terkena anginap pukulannya. Waktu itu, saking sakitnya hampir-hampir saja Pek Tian Kie roboh tak sadarkan diri, merasakan dirinya diangkat, ia tak dapat berkutik bahkan untuk berbicara pun tak sanggup. Siapa kau kembali pemuda itu membentak keras. Tapi, dapatkah Pek Tian Kie buka suara pada waktu itu? Tiba-tiba, kawan, lepaskan orang itu dari balik hutan bergema suara bentakan seseorang yang sangat dingin. Terlihatlah Tong Lim dengan sebat sudah meluncur masuk ke tengah kalangan. Siapakah kau tegur pemuda itu sembari tertawa dingin? Soal ini kau tak perlu tahu, orang ini apakah kawanmu tidak salah? Apa maksudnya dia menguntit diriku? Benarkah dia sedang menguntit dirimu? Soal ini aku merasa kurang jelas, pokoknya aku perintahkan sekarang juga kau lepaskan orang itu. Jika aku merasa keberatan Tong Lim tertawa dingin semakin seram. Jika aku kepengin membinasakan dirimu, gampang seperti membalikan telapak tangan sendiri, kau tidakkah percaya? Sungguh besar bacot anjingmu. Aku lihat kau hendak gunakan care apa untuk membinasakan diriku. Jadika sungguh tiada maksud untuk melepaskan dirinya bentak Tong Lim dengan air muka berubah hebat. Betul, betul, aku tidak akan lepaskan orang ini, akan kulihat kau punya kepandaian seberapa lihai. Bangsat, kau cari mati. Di tengah suara bentakan yang sangat keras, tubuh Tong Lim sudah meluncur maju ke depan. Di tengah berkelebatnya cahaya tajam yang menyilaukan mata, ia sudah melancarkan satu cengkeraman ke arah punggung pemuda tersebut. Serangan cengkeraman ini boleh dikata cepat laksana sambaran kilat di tengah udara. Tergopoh-gopoh pemuda tersebut berkelit ke samping, lalu menangkis dengan tangan kanannya, setelah itu menggunakan kesempatan yang sangat baik itu mundur ke arah belakang. Sungguh patut disayangkan, gerakan pemuda tersebut terhadap terlambat satu tindak, tahu-tahu telapak kiri pihak lawan sudah menyambar kembali di hadapan wajahnya. Aduh, cialat tanda seru takku sangka lagi pemuda itu menjerit tertahan, terburu-buru berkelit ke sebelah kiri. Tetapi, tangan kanan dari Tong Lim sudah menyambar lewat dan tepat menghajar di atas badannya. Suara dengusan berat bergema memenuhi angkasa, tubuh pemuda yang menggembol pedang itu sudah kena tertotok sehingga berdiri kaku di tengah kalang, sedangkan tubuh pehtian kie yang berada di tangan pun terjatuh kembali ke atas tanah. Hanya di dalam tiga jurus serangan ternyata Tong Lim berhasil menotok roboh seng pemuda menggembol pedang itu, kelihayan dari ilmu keandayanya benar-benar mengejutkan sekali. Saudara terdengar Tong Lim menegur sambil tertawa dingin. Jika aku kepingin mencabut nyawamu, bukankah sangat gampang seperti membalik telapak tangan sendiri? Jali pemuda tersebut benar-benar sudah dibuat pecah oleh kelihayan ilmu silat pihak lawan. Selama hidup rasanya belum pernah dia melihat seseorang memiliki kepandayan silat yang sedemikian lihainya. Kejadian ini boleh dikata merupakan peristiwa yang belum pernah terbayangkan selama ini. Kembali Tong Lim tertawa manis. Mengingat antara kau dengan diriku tiada ikatan sakit hati apa-apa, maka aku tidak ingin menyusahkan dir lebih jauh. Tangan kanannya dengan cepat digerakannya menepuk bebas jalan darah seng pemuda tersebut. Sekarang kau boleh berlalu bentaknya. Pemuda itu tetap berdiri tertegun di tengah kalangan, hampir-hampir ia tidak mempercaya ayah apa yang sedang dilihatnya saat ini. Kepandayan ilmu silat yang dimiliki pemuda berbeju hijau ini benar-benar luar biasa tingginya, sehingga susah dijajaki. HMMM saudara tidak ingin berlalu dari sini, mungkin ingin cari mati bentak Tong Lim kembali. Bagaikan baru saja terbangun dari impian buruk, pemuda itu tertawa pahit, akhirnya putar badan dan berlalu dari sana dengan langkah terburu-buru. Pada waktu itu peletian kie masih berguling-guling di atas tanah, karena kesakitan, air mukanya pucat pasti bagaikan mayat, keringat dingin sebesar kacang kedelai keluar tiada hentinya membasahai hampir seluruh tubuh. Pek Heng kenapa kau tegur Tong Lim dengan hati sangat khawatir? Aku, aku, sakit hati, sakit hati. Benar. Sembari berbicara, Pek Tian Kie tetap mencekali lambungnya kencang-kencang. Tong Lim tidak mengerti apa yang sedang dimaksudkan, akhirnya dengan alih yang dikerutkan rapat-rapat ia berjongkok dan menggendong tubuh Pek Tian Kie ke dalam pelukannya. Seluruh tubuh Pek Tian Kie gemetar sangat keras, tubuhnya tanpa bisa dicegah lagi lantas jatuh ke dalam pelukan Tong Lim. Kau sudah rada baikan tanya Tong Lim rada melengap. Baik tanda seru sedikit baikan, terima kasih Heng Tai. Terima kasih Heng Tai suka menolong diriku. Ah 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 ah. Cuma soal kecil ini, kenapa kau harus ucapkan terima kasih kepadaku? Mendadak Pek Tian Kie merasakan bahwa punggungnya yang menempel pada pangkuan Tong Lim seperti sudah terganjal oleh sebuah benda empuk yang sangat aneh dan misterius sekali bentuknya, di samping itu tercium pula sejenis bau wangi yang merangsang melayang masuk ke dalam hidungnya. Pada mulanya Pek Tian Kie rada melengak, tapi sebentar kemudian satu ingatan sudah berkelebat di dalam benaknya. Ah 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 ah, dia adalah seorang gadis yang sedang menyaru sebagai lelaki. Tak tertahan lagi badannya segera merontah bangun, kemudian dengan nada gemetar tanyanya. Kau? Aku, kenapa aku titik? Melihat kawannya kaget, Tong Lim jadi melengak di nuatnya. Kiranya kau adalah... Kenapa aku? Aku adalah apa? Tong Lim semakin kebingungan lagi. Kau adalah seorang gadis. Mendengar perkataan tersebut air muka Tong Lim kontan saja berubah jadi merah padam, bagaikan buah tau yang sudah masak. Benar, benar, aku, aku adalah seorang gadis, akhirnya ia menyahut malu-malu. Untuk beberapa waktu lamanya Pek Tian Kie berdiri temangu-mangu di sana, matanya memandang wajah pemuda berbaju hijau atau tepatnya gadis tersebut dengan pandangan mendelong. Peristiwa ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang sama sekali tak terduga olehnya. Kau tak menyangka bukan Tegur Tong Lim sambil tertawa. Benar. Aku tidak menyangka kalau kau adalah seorang gadis. Kalau kau orang sudah tahu, tak apalah, anggap saja kau adalah manusia yang paling beruntung. Cuma, kau jangan beritahukan kepada orang lain. Aku, aku tak akan memberitahukan soal ini kepada orang lain, karena kau, kau sudah menolong aku lolos dari mara bahaya. Kembali Tong Lim tertawa. Sebenarnya aku ada maksud untuk mengikuti terus, tapi sekarang kau sudah tahu kalau aku adalah seorang gadis. Rasanya jika kita harus melakukan perjalanan bersama-sama rada kurang leluasa, maka dari itu, aku terpaksa harus pergi satu tindak terlebih dahulu. Berbicara sampai disitu ia lantas berkelebat dan berlalu dari sana. Nona, tunggu sebentar mendadak Pek Tian Kie berteriak keras. Kau masih ingin menayakan urusan apa lagi? Aku, bolahkah aku mengetahui namamu yang sebenarnya? Aku? Oh-oh-oh-oh-oh-oh. Aku bernama Tong Ling Nonato. Tanda petik. Bibir Pek Tian Kie sudah digerakkan tetapi sebentar kemudian ia sudah batalkan maksudnya untuk berbicara, agaknya apa yang ingin ia ucapkan keluar serasa kurang sesuai untuk didengarkan gadis tersebut. Kendati begitu air mukanya menunjukkan suatu sikap yang amat aneh sekali. Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh, sebetulnya kau ada urusan apa? Katakanlah secara terbuka. Seru Tong Ling kembali sambil tertawa pahit. Aku, aku, ah-ah, aku tidak apa-apa kau membutuhkan kawan lain jenis kemungkinan sekali. Perlahan-lahan di atas wajah Tong Ling terlintas suatu perasaan amat sedih dan murung. Aku memahami kesunyianmu, dan hal ini sama pula dengan kesunyian yang aku rasakan, orang-orang muda kebanyakan memang tak bakal terhindar dari soal cinta, cuma saja. Ia menghela nafas panjang dan menahan kembali kata-kata selanjutnya yang tidak sempat diucapkan. Akhirnya dengan membawa wajah murung, ia berlalu dari sana. Melihat gadis itu berlalu, pektian kiai lama sekali berdiri melongo. Secara tiba-tiba ia merasakan hatinya sangat kecewa, pikirannya bagaikan kosong, mungkin perkataan dari Tong Ling sedikit pun tidak salah. I membutuhkan seorang kawan lawan jenis. Dan kebutuhan tersebut bukan lain adalah cinta. Tetapi jika ditinjau dari keadaan yang dihadapinya saat ini, ia tak mungkin untuk membicarkan persoalan ini. Masih banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan, apalagi raut muka serta bentuk badannya bukan suatu perawakan yang menarik bagi kaum gadis. Akhirnya ia tertawa pahit, pikirnya dalam hati. Aku harus pergi ke istana arak atau istana perempuan, aku harus memperoleh sebotol arak Giyoko Alok serta seorang gadis cantik setelah itu pergi menyewa rumah tersebut. Aku tak akan membiarkan siapapun untuk mendahului diriku. Tanda seru. Setelah mengambil keputusan, ia pun mulai menggerakkan badan berlalu dari sana, pikirannya sangat bingung, bingung bagaikan menghadapi asal-usulnya sendiri. Istana arak letaknya di sebelah selatan Gunung Coasan, dari Gunung Liong San menuju Gunung Coasan kurang lebih ada seratus li jauhnya. Bagi setiap orang yang mengerti minum arak, rasanya tak berakal ada yang kenal nama dari istana arak tersebut. Di dalam istana arak terdapat arak wangi serta arak-arak terkenal, asalkan setiap orang punya kepandayan lihai, maka tanpa merogoh saku lagi, tentu bisa minum arak sampai mabok. Seperti halnya pula dengan istana harta, asalkan kau memiliki kepandayan silap tinggi, maka setiap saat bisa datang ke sana untuk minta uang. Secara bagai makah istana arak, istana perempuan serta istana harta itu didirikan. Mengapa ada orang yang melakukan perbuatan yang demikian anehnya, tak seorang jago Kangowi yang tahu. Hari itu, seorang pemuda kurus kering yanak sangat lemah muncul di depan istana arak dengan langkah yang amata lambat. Seorang kakek tua berbaju hijau menjaga di depan pintu dengan sinar metu, tajam, lantas memperhatikan pemuda kurus tersebut. Beberapa saat kemudian ia maju ke depan menjura. Apakah saudara pun ada maksud untuk mengunjungi istana kami tegurnya lambat? Benar. Tolong tanya siapakah nama majikan saudara Chaiha Pek Tian Kie. Apa? Pek Tian Kie teriak si kakek berbaju hijau itu hampir-hampir menjelat ke tengah udara saking kagetnya terhuyung-huyung ia mundur dua, tiga langkah ke belakang. Melihat sikap seng kakek tua yang amat aneh, Pek Tian Kie jadi melengap. Kau kenapa? Apakah ada sesuatu yang tidak beresok? Tidak mengapa? Tidak mengapa? Mari. Mari, silakan masuk. Dengan angkuh Pek Tian Kie melanjutkan kembali langkahnya masuk ke dalam. Tampaknya ruangan istana arak sangat luas, di dalam sebuah ruangan tampak 30 meja tersebar di mana? Mana? Saat ini kurang lebih ada 20 orang sedang minum arak. Ketika Pek Tian Kie hendak berjalan masuk melalui pintu besar, seorang darah berbaju hijau menyambut kedatangannya. Selamat datang ke dalam istana kami, silakan duduk, silakan duduk, serunya berulang kali. Agaknya darah berbaju hijau tersebut adalah gadis pelayan khusus melayani para tetamu yang mengunjungi istana mereka. Dengan mengikuti dari belakang darah tersebut, sampailah Pek Tian Kie di depan sebuah meja, ia lantas duduk. Tentunya saudara baru pertama kali ini mengunjungi istana kami bukan, tegur darah berbaju hijau itu memecahkan kesunyian. Benar. Untuk minum arak di sini kami mempunyai beberapa peraturan. Peraturan. Apa peraturannya? Untuk minum arak, kami bagi menjadi tiga kelompok ehem, apa saja ketiga kelompok itu? Atas, tengah dan bawah. Arak yang termasuk paling atas dipersembahkan kawan-kawan bulim seperti Ciyang Bujin, ketua perkumpulan dan lain-lainnya. Arak yang termasuk kelompok tengah diberikan untuk para jago-jago kelas wahid. Sedangkan arak kelompok bawah adalah arak. Arak yang diminum kawan-kawan bulim tingkat biasa. Entah sekarang kau minum arak macam apa? Di dalam arak kelompok atas dibagi pula beberapa macam arak tanya Pek Tian Kie lagi setelah berpikir sejenak. Arak Ho'aloh, arak Loxyang serta arak Simi tiga macam. Mendengar hanya macam itu saja, Pek Tian Kie jadi melengat. Lalu macam apa saja dalam kelompok arah menengah? Tanda tanya. Arak Tan Siang, arak Giyok, pengserta arak Sen, Jie Cui tiga macam. Sekali lagi Pek Tian Kie dibuat melengat. Di dalam dua kelompok arak tersebut ternyata sama sekali tidak terdapat kata-kata arak Giyok. Ho'aloh, apakah arak tersebut termasuk dalam arak kelompok terendah? Bagaimana pula dengan arak kelompok terbaah? Akhirnya ia bertanya juga. Arak Cun Siang, arak Sialiang, arak Ciu Suang serta arak Tong Luan empat macam. Untuk sesaat lamanya Pek Tian Kie dibuat duduk mematung dengan mulut melong-olanggo. Arak Giyok Ho'aloh merupakan arak yang termahal di kolong langit pada saat ini, dan katanya arak tersebut hanya terdapat di dalam istana arak saja. Kini, ternyata gadis berbaju hijau tersebut sama sekali tidak mengungkap soal arak macam itu. Lalu apa maksudnya dan dimanakah letak Ceng Li dari persoalan ini? Tak terasa lagi kembali ia bertanya. Sudah tidak ada golongan arak lain lagi darah berbaju hijau itu meleng. Sungguh tidak ada. Ah 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 tanda seru. Tidak mungkin, masih ada yang lain kan? Mau percaya atau tidak terserah padamu? Sekarang kau ingin minum arak dari tingkatan yang mana? Arak kelompok teratas? Aku pikir belum tentu kau orang bisa. Jengek sang gadis dinginnya. Kenapa tidak bisa? Arak kelompok teratas hanya diperuntukkan para jago-jago lihai yang sudah punya nama besar dalam dunia persilatan. Jadi kau anggap aku bukan seorang jagoan lihai yang sudah punya nama besar dalam bulim teriak pektian kiai dengan air muka berubah hebat. Tidak berani. Tidak berani. Kalau begitu biarlah aku laporkan dulu persoalan ini kepada Chiang Kwee. Tanda seru. Sembari berkata dengan langkah yang lemah lembut, ia berjalan menuju ke meja Seng Chiang Kwee dan membisikkan sesuatu kepada seorang wanita cantik setengah tua. Pektian kiai menarik kembali sinar matanya dan dialihkan ke arah luar pintu istana. Mendadak. Ia menemukan seorang darah berbaju hijau dengan memimpin seseorang berjalan masuk ke dalam istana, dua orang itu bukan lain adalah Seng Pemuda yang menggembol pedang itu. Pektian kiai merasakan hatinya berdebar keras, bur-buru ia melengos ke samping.